Selama menikah, tak sekalipun aku bertengkar dengan suamiku. Di mataku, Zainuri adalah suami yang bertanggung jawab terhadap luarku. Luna telah pergi mendahuluiku. Kenyataan yang begitu pahit memang. Sampai saat ini, aku masih sulit mempercayainya. Terlebih, ketika aku mendengar kabar tentang tetanggaku yang katanya kesurupan arwah Muna. Seperti peristiwa sore itu, seorang tetangga memintaku untuk datang ke rumahnya. Katanya, arwah Muna yang merasuki anaknya ingin bertemu denganku. Muna anakku, benarkah itu kamu sayang? Diterima di situ. Muna putriku, pergilah anak. Ibu sudah ikhlas melepasmu. Semoga kau tenang di sisi Tuhan. Muna, ini Muna ya? Hah? Ini Muna? Ya, saya sih pas, bilang pas, ya pasrah. Pasrah memang harus pasrah, supaya anak saya juga tenang ya, Mbak ya. Ya kadang-kadang kalau saya sendiri, saya jangan sendirian aja, saya merasa kalau sendirian terasa lagi. Kepergian Muna yang begitu tragis, serasa melengkapi kisah haru hidupku. Aku menjadi orang tua tunggal bagi ketujuh anakku, sejak suamiku meninggalkan rumah tanpa pamit, 6 tahun yang lalu. Selama menikah, tak sekalipun aku bertengkar dengan suamiku. Di mataku, Zainuri adalah suami yang bertenggung jawab terhadap keluarganya. Karena itu, aku tak pernah mengerti mengapa suamiku menghilang tanpa kabar. Dua minggu menjelang kelahiran putri bungsuku, suamiku berangkat bekerja di pelelangan ikan. Aku tak pernah menjelangkan, itu adalah terakhir kali aku melihatnya. Kini, aku sudah pasrah dan tak mengharapnya untuk kembali. Udah trauma, udah gak bisa, saya udah harapin lagi. Udah pokoknya sekarang masalah pemikiran saya, bagaimana saya hidup dengan anak-anak saya. Anak saya punya pendidikan, bisa makan, gitu kan. Udah gak punya pikiran apa-apa. Di rumah kontrakan seluas 9 meter persegi inilah, aku tinggal bersama 7 buah hatiku. Terlalu sempit memang. Tapi apa boleh buat? Penghasilanku sebagai buruk pabrik garuman, terlalu kecil untuk mencari rumah kontrakan yang lebih baik. Syukurlah, kisah sedihku mengetuk hati seorang dermawan untuk membelikan sebuah rumah. Kemiskinanku membuatku untuk terus berusaha mencari uang tambahan. Setiap hari, aku selalu membawa air putih yang ku masak di rumah, untuk ku jual di pabrik. Aku bersyukur, botol-botol air yang ku bawa selalu ludes terjual. Sampai jumpa di video selanjutnya.